Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Skotek. Di video ini kita akan membahas Poco M3 Pro, di mana fokus pembahasannya ada pada kameranya. Seperti yang kita tahu bersama, Poco M3 Pro ini dibanderol dengan harga 2,7 juta untuk varian terendahnya. Dan dengan harga yang mendekati 3 juta, foto yang dihasilkan dari aplikasi kamera bawaannya terasa kurang maksimal untuk image prosesinya. Berangkat dari hal tersebut, kita akan install Google Camera di Poco M3 Pro ini dan melihat perbedaan hasil foto dari aplikasi kamera bawaan dengan hasil foto yang didapat dari aplikasi Google Camera. Untuk link download Google Camera dan tutorial installnya, teman-teman bisa googling aja atau lihat di Youtube. Juga banyak website ataupun channel yang membahas terkait tutorial, installnya gimana, konfigurasinya berikut aplikasi Google Camera ini. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung lihat saja foto yang dihasilkan dari aplikasi kamera bawaan versus foto yang dihasilkan dari Google Camera. Silahkan teman-teman nilai sendiri hasil foto dan video dari aplikasi bawaan kameranya dan aplikasi Google Camera. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ini adalah hasil perakaman dari kamera Poco M3 Pro Menggunakan aplikasi kamera bawaan ya Stock kamera bawaan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Dan ini adalah hasil perakaman dari Poco M3 Pro menggunakan aplikasi Google Camera Terima kasih Dan ini adalah hasil perakaman dari kamera depan Poco M3 Pro menggunakan aplikasi kamera bawaan Dan ini adalah hasil perakaman dari kamera depan Poco M3 Pro menggunakan aplikasi Google Camera Terima kasih Terima kasih Seperti ini Semoga dapat mewakilkan Sekian video tentang perbedaan hasil foto dan video dari aplikasi bawaan Poco M3 Pro versus Google Camera Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe